Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa setia sultan ini dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Raul Glorida dalam dialog Bincang hari ini Pemirsa, bat jamur di musim hujan Demokrasi kian menemukan momentum untuk terus bertumbuh dengan sukur Demokrasi adalah nilai sekaligus sistem bernegara Dengan seperangkat institusi yang dipilih untuk menghindari aksi kekerasan Demokrasi lebih membatasi tindakan bukan soal pikiran Lalu bagaimana peradaban demokrasi di Indonesia serta cara merawatnya? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir dua narasumber hebat kita Yang pertama nih mari kita sapa ada Pak Uten Stendi yang merupakan penutup demokrasi Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Dan yang kedua nih ya ini ada Doktor Ribut Nurhuda MPDI MA Yang merupakan cendihawan Kita sapa juga nih Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat dan juga cera Dan ini terima kasih loh Senang rasanya dan menjadi sebuah kehormatan Pak Bisa berbincang dengan dua narasumber hebat hari ini Dan kita akan membahas mengenai peradaban demokrasi Pancasila nih Pak Tapi kan ada mantep nih Pak ya Kita mau ngobrol tentang demokrasi Pak Mirsa Tapi sebelum kita akan bahas mungkin kasus yang berkaitan dengan demokrasi nih Pak Ini biar kita diawali dengan memaknai demokrasi Sebenarnya makna demokrasi dan akar demokrasi seperti apa? Boleh dari Pak Puten terlebih dahulu? Aduh saya dulu Boleh Pak Muntun nih Pak Saya bilangnya Kiai deh Masya Allah ya silahkan Pak Ya demokrasi ya Memang sekarang sih lagi marak ya Bukan dalam pengertian wacana tentang makna demokrasi Tapi juga orang sekarang sepertinya lagi Apa namanya Diliputi oleh Kesenangan untuk berartikulasi Berdemokrasi di tanah air kita secara bebas Bebas gitu ya Meskipun menurut saya sih sebetulnya demokrasi itu kan bukan Arti bebas berartikulasi Semaunya begitu Atau Atau melakukan banyak aktivitas yang sifatnya agak Apa Kekerasan gitu ya Kekerasan kata-kata maksudnya gitu ya Tapi demokrasi itu sebetulnya kan sebuah perlombaan menurut saya Sebuah perlombaan persaingan kecerdasan gitu Jadi bukan persoalan bebasnya Bukan persoalan terbuka ruangnya orang bicara Orang bertindak sesuai aspirasi dan pribadi dan kelompoknya Tapi bagaimana ruang-ruang itu terbuka untuk pikiran-pikiran yang cerdas Tindakan-tindakan yang cerdas dan etis itu demokrasi gitu Jadi gak mungkin lah para filosof kita dulu melahirkan konsep-konsep demokrasi itu Lepas begitu saja Lepas tanpa value, tanpa nilai Ada value itu yang sedang mau dikasih ruang gitu loh Mau dikasih ruang untuk bisa mewarnai kehidupan ini biar lebih berkualitas Biar kehidupan ini lebih harmoni gitu loh Karena itu para filosof kita termasuk juga ajaran-ajaran agama kita Itu mengembangkan konsep-konsep demokrasi itu dengan sebuah tujuan Tujuannya apa? Agar kualitas hidup ini lebih dikedepankan gitu loh Kualitas berbicara itu lebih dikedepankan Kualitas dan etika tindakan itu lebih dikedepankan gitu Supaya apa? Supaya kehidupan ini tetap harmoni, tetap surgawi, tetap indah, tetap orang memiliki ruang-ruang berartikulasi dengan asik gitu loh Bukan kemudian kita menyampaikan hal-hal yang bebas dalam pengertian yang egoistik gitu loh Kira-kira gitu Jadi kalau kita terusuri sejarah para filosof merubuskan konsep-konsep itu Pasti ada value-nya gitu Gak mungkin mereka menciptakan konsep-konsep demokrasi untuk membenturkan ide antar-ide, antar gagasan Tetapi juga bagaimana konsep-konsep hidup yang baik, konsep-konsep hidup yang indah itu lebih mendapat tempat di dalam kehidupan ini Kira-kira gitu ya Baik, jadi memang kalau misalnya kita lihat ya demokrasi ada tadi untuk mewadahi secara berekspresi yang baik Dan tentunya ini juga berdasarkan hal kemanfaatan ya Pak yang tentunya adanya demokrasi Nah kemudian kalau dari Pak Joktor sendiri, seperti apa nih Pak? Makna demokrasi Iya, jadi kalau yang kita pahami ya Sejak kita belajar di sekolah dasar Ya tentunya kan kita sudah diajari apa itu makna demokrasi Dan mereka kan juga memaklumi bahwa demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat Dan demokrasi di Indonesia ini dipahami dalam bingkai yang tentunya berbeda dengan demokrasi yang dipahami di barat Ya atau demokrasi yang dipahami di dunia Arab, dunia Islam Yang di luar Indonesia Yang mana demokrasi di Indonesia ini memiliki ciri khas tersendiri Yang terbentuk melalui proses dari era barbar Siapa yang kuat dia yang berkuasa Dari era kerajaan sampai di era kemerdekaan kita ini Nah ini tentunya demokrasi yang dianut dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia ini Adalah demokrasi yang dalam bingkai Pancasila Dalam bingkai Pancasila Karena apa? Karena orang hidup sejak zaman peradaban pertama Sebutlah misalnya Ya kalau zaman Islam kan peradabannya Nabi Nuh ya Tapi kalau dalam kajian-kajian filsafat Kita kan mengenal peradaban Yunani Nah disitu kan soal masalah pohon ini milik siapa Jawabannya milik yang kuat Ini kan kemudian melahirkan evolusi dalam demokrasi Dalam kekuasaan Dari yang awalnya yang kuat itu keliling ke tempat-tempat Untuk meminta upeti dan sebagainya Kemudian yang kuat itu diam di tempat Kemudian muncullah tahap berikutnya Yaitu tahap rule of law Dimana disitu ada aturan Ada hukum Ada kesepakatan Ada konstitusi Itulah yang kemudian menjadi landasan demokrasi Nah ini demokrasi yang kita kenal Termasuk yang kita rasakan Kita alami Kita lihat konsep di Indonesia ini Demokrasi yang sudah mapan Tinggal bagaimana menerapkannya Jadi memang demokrasinya sudah mapan Tinggal bagaimana nih Cara untuk mengaplikasikannya Dan juga cara menjalankannya Nah selaku cendikiawan Pasti kan ini kita bicara tentang Ada sejarah nih demokrasi di Indonesia Kalau dari pendokter sendiri nih Bagaimana nih Pak Memandang sejarah demokrasi di Indonesia Jadi kan Kita kan juga Mengalami ya proses Sebagai Warga Indonesia Apalagi saya dari kalangan sipil Yang juga Mengkaji Sipil dan santri lah Ya dan juga santri ya Yang menjadi kata depan Sipil society Itu ya kita tahu bahwa Namanya Peradaban itu kan Mengalami Apa Proses kan Dari kematangan Kemudian tua Dari tua kemudian mati Kemudian muncul lagi Ini evolusi sejarah yang kita maklumi Termasuk demokrasi yang ada di Indonesia Ya tentunya Sejak zaman Pak Soekarno juga Beliau juga Memiliki kesadaran berdemokrasi Ya zaman Pak Soekarno juga demikian Ya Yang Yang tentunya Yang kita sama-sama tahu Aplikasinya sangat berbeda Dan di zaman kita sekarang Ini Demokrasi yang sudah mencapai titik Dimana kita sebut sebagai Ya hampir puncak lah gitu Ya hampir puncak Ini kalau nggak diselamatkan Artinya kalau nggak dijaga Ya Maka Akan kehilangan keseimbangan Yang pada intinya Ya kita sebagai Apa Ya pengkaji Pengamat Itu melihat Peradaban di Indonesia Sampai detik ini Dengan keberagaman Apa Agama Suku Budaya Bisa terjaga Yang tentunya ini nggak ada di Negara-negara lain Ini adalah disebabkan Adalah Kematangan Di dalam demokrasi Kematangan dalam demokrasi Ada keseimbangan Antara Kekuasaan Dengan kritik Nah Balance Ya Ada keseimbangan Ya Ya kita melihat Di Indonesia sekarang Kalau dulu kan Orang bicara pemerintah Barangkali nasibnya Nggak tahu bagaimana Tapi sekarang Ya kita sebut misalnya Yang terkenal Misalnya Rocky Gerung Dia ngomong tentang Pemerintah misalnya Buktinya juga Kemana-mana bisa Berbicara Kemudian sebutlah Apa misalnya MHN Najib Walaupun sempat juga Berlebihan Dan minta maaf Dan mengaku kesambet Itu dulu Ya budayawan kita Nah itu Itu kan diantara contoh Oh demokrasi kita Berjalan dengan baik Ya berjalan dengan baik Ini Proses yang sudah mateng Ya tentu perlu Dijaga Ya Ini yang Apa Perkembangan yang saya Pahami secara Substantif Ya Tapi Bisa saya ini ya Jadi Gini Beberapa fenomena demokrasi Yang Yang dicontohkan tadi Itu memang menarik Dan Dan Tapi buat saya Itu bukan potret demokrasi Yang Yang sesungguhnya ya Karena demokrasi itu kan Bukan tujuan akhir Tapi dia hanya alat Hanya metodologi Hanya metodologi Bagaimana Ide-ide besar Ide-ide kebeneran Ide-ide yang lebih etis itu 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 lebih mendapatkan tempat Di dalam iklim pemerintahan kita Itu demokrasi Tujuannya itu Karena itu misalnya Kalau demokrasi Diartikan sebagai Sebuah Kebebasan berpendapat Seperti yang dicontohkan oleh Roki Gerung Misalnya Atau siapapun yang sering Mengkritik secara vulgar Pemerintah Itu Menurut saya Si itu boleh-boleh saja Sah-sah-sah Tetapi Pengertian demokrasi Bukan berarti Kita membiarkan Ketidak etisan itu Kebebasan yang Sangat Sangat Tak terkontrol itu Itu Kemudian ditolelir Sebagai sebuah demokrasi Sebab di negara-negara maju juga kan Demokrasi itu ada etikanya Gitu loh Karena tadi Bukan tujuan Bukan tujuan Kita untuk Memberikan ruang Sebebas-bebasnya Bagi orang berpendapat Tapi bagaimana Itu adalah sebuah ruang perlombaan Saya bilang tadi ya Ruang perlombaan Untuk Sama-sama Menunjukkan Gagasan-gagasan hebat Gagasan besar Misalnya gitu Roky Gerung lah Katakan gitu Banyak orang menjadi Pengagumnya Banyak orang yang Apa namanya Mensikapinya itu Sebagai sesuatu Sebagai potret Terjadinya Artikulasi demokrasi Yang berjalan di negeri ini Tapi buat saya Sekarang pertanyaannya Ketika kita bebas Berpendapat Dan mencacimaki Siapapun Termasuk presiden kita Nah Apakah itu Yang dimaksud dengan demokrasi Tapi buat saya Yang paling penting Adalah Kita mau Ngapain dengan demokrasi itu Gitu loh Kita punya tujuan Apa untuk Masa depan bangsa ini Misalnya Roky Gerung Punya Punya ruang Yang hebat sekarang Punya kebebasan Apa yang ingin dia lakukan Yang akan dia Apa Perbaiki Dalam kehidupan berbangsa ini Kan itu Seharusnya Kita dalam Ketika kita diberi Kapasitas Atau Otoritas Untuk menyampaikan Kebebasan berpikir Kira-kira gitu Nah ini jadi Menarik nih Pak Karena jadi kayak ada Dua POV gitu kan Di antara Dua resumber kita hari ini Memaknai dari demokrasi Nah sebelum itu Pak Kita kan sebenarnya Persoalan demokrasi itu banyak Pak Di Indonesia Iya Tapi sebelum itu Saya ingin bertanya Bagaimana pendapat Bapak nih ya Terkait keadaan demokrasi Di Indonesia Ya menurut saya sih Demokrasi di kita Masih demokrasi Presidural ya Presidural itu artinya Konsep ketatanegaraan kita Memang sesuai dengan Prinsip-prinsip demokrasi Ada pemilu Ada pemilihan Kepala desa Pemilihan Wali kota Dan bupati Dan seterusnya Tetapi Belum sampai pada Tarap Kualitatif Orang masih memahami demokrasi di negeri ini Sebagai sebuah Sebuah cara Gitu loh Sebuah Bukan sorry Memahami demokrasi itu Seolah-olah Menjadi tujuan Bahwa kita Adalah negara demokrasi Karena itu Kita perlu Apa namanya Memiliki ruang Sebebas-bebasnya Untuk menyampaikan pendapat Nah itu baru sampai itu Belum sampai pada Tarap Bagaimana Kualitas gagasan itu Dikembangkan Dalam bahasa Agak sedikit Kasar sedikit Demokrasi kita Masih demokrasi perut Demokrasi Sesuai Kebutuhan Kepentingan Basic Need Masing-masing Pribadi Maupun kelompok Nah karena itu Saya pernah menulis Di sebuah media itu Sebetulnya Demokrasi itu Hanya Hanya Bisa Berjalan dengan baik Di masyarakat yang Kualitas SDM-nya Cara berpikirnya Itu sudah Relatif bagus Sehingga Basic need itu sudah Tidak lagi menjadi Sebuah masalah Penting Karena itu orang Yang utama adalah Bagaimana mengartikulasikan dirinya Merealisasikan dirinya Dengan Gagasan Dengan Apa namanya Karya-karya Yang terbaik Kira-kira gitu Jadi memang Kalau kita melihat Dari sistem demokrasi Di Indonesia Sebenarnya sudah bagus Tapi tadi ada beberapa Mungkin SDM kitanya Yang memang perlu Ada pemahaman Yang lebih dalam lagi Dalam memaknai demokrasi Seperti itu Pak Betul Kalau Bapak sendiri Bagaimana Kalau Lihat kondisi Jadi Kita kan Demokrasinya Memang berdasarkan Pancasila Dimana disitu Apa Masalah ketuhanan Sudah ada Asas ketuhanan Asas kemanusiaan Juga ada Asas keadilan sosial Juga ada Asas kesejahteraan bersama Juga ada Itu sebenarnya Yang Kemudian Diterjemahkan Dalam Undang-undang Dalam peraturan Dalam kebijakan pemerintah Itu semuanya Sudah Apa Istilahnya itu Sudah mendapatkan Tempat untuk Diterapkan Demokrasi kita itu Kemudian bagaimana Misalnya Sikap Rakyat Sikap masyarakat Yang Kadang-kadang Di antara mereka Ada yang kritis Lah Yang kemudian Dari Sikap kritisnya itu Mengatasnamakan Demokrasi Ya memang Saya Saya setuju Memang bahwa Demokrasi Bukan berarti Kebebasan Masyarakat Untuk bicara Apa adanya Karena Tentunya Kita ini Melihat demokrasi Sebagai alat Untuk membangun Peradaban Ya Bukan sebagai Setuju Bukan sebagai tujuan Setuju Makanya Peradaban itu Adalah Hal yang paling tinggi Bahkan melebihi Hukum itu sendiri Ya Karena hukum itu Adalah alat Untuk mencapai Nilai-nilai Peradaban Kemanusiaan Universal Keadilan Sosial Kemudian Kesejahteraan Masyarakat Itu bisa terwujud Melalui demokrasi Melalui demokrasi Jadi bukan berarti Saya Tidak sependapat Dengan beliau Tetapi Saya Melihat Ya tadi Bahwa Coba Demokrasi ini Apa Dibatasi Bukan dalam rangka Untuk merusak demokrasi Tapi justru Untuk menyelamatkan Demokrasi itu sendiri Ya Karena kalau dibiarkan Masyarakat Ya Orang akan Berbuat Semau-maunya Maka itu Sebut kebebiasaan Yang akhirnya Kembali kepada Masyarakat primitif Ya Kita enggak lagi Disebut sebagai Orang yang beradab Contoh misalnya Beliau Tadi Pak Ribut Bilang Demokrasi kita Demokrasi Pancasila Dalam Pancasila itu Nomor satu kan Ketuhanan yang maesan Artinya Artikulasi kita Dalam berdemokrasi Itu harus berketuhanan Berketuhanan Disitu ada banyak sekali Apa Turunannya ya Bagaimana kita Beretika Bagaimana kita Bersopan santun Gitu kan Bagaimana kita Saling menghargai Kan itu Makna dari Kebertuhanan itu kan Bukan seolah-olah Kita punya Tuhan Tapi Makna kebertuhanan Itu adalah Meng-internet Di dalam Pikiran dan Sikap hidup kita Nah itu yang menurut saya Belum jalan Misalnya sekarang Orang dengan Sangat mudah Membawa-bawa Nama agama Yang agama itu Sebagai sumber Dianggap sumber Ketuhanan gitu Tapi justru Dia mencederai Demokrasi Nah ini artinya Ada sesuatu Yang salah Di dalam Kehidupan Berbangsa kita Dalam pendidikan kita Dalam konteks Menerapkan Arti demokrasi itu Padahal Agama itu Seharusnya Itu kan Menjadi Sumber Nilai Sumber nilai Dari nilai-nilai Ketuhanan itu Dan itu harus Diimplementasikan Ke dalam Kehidupan Berdemokrasi Sesuai Bagaimana Pancasila Sebagai Ketuhanan Yang Masa Itu Jadi Kalau Sekarang Ada Orang Yang Berdemokrasi Membawa Nama Agama Tetapi Tetapi Tidak Beretika Misalnya Dengan Mencaci Maki Kemudian Juga Apa Namanya Menyebar Kebencian Dan seterusnya Itu artinya Ada sesuatu Yang harus kita Benahi Baik dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara kita Maupun dalam Kehidupan Beragama kita Ini ada yang Salah ini Gitu Kira-kira Gitu Jadi Memang Kalau kita Lihat Dari Berdemokrasi Tentunya Ada Etika Di Dalamnya Harus Kalau Menurut saya Kalau belum Ada Etika Belum Ada Demokrasi Karena Itu Berarti Berarti Itu Tidak Menghargai Hak Asasi Tidak Menghargai Sesama Manusia Justru Yang Tertinggi Dari Nilai Demokrasi Itu Ada Etika Disitu Nah Ini Menarik Jadi Ini Juga Mengedukasi Pemirsa Terkait Dengan Hal Yang Kedepannya Dalam Berdemokrasi Sebenarnya Apa Boleh Daripada Berdemokrasi Jadi Yang Perlu Kita Kedepankan Dalam Berdemokrasi Jadi Dalam Tanda Kutip Demokrasi Yang Tentunya Berasaskan Pancasila Itu Adalah Bagaimana Kita Membangun Dialog Yang Konstruktif Jadi Kalau Ada Ketidak Cocokan Itu Tidak Kemudian Langsung Kita Kritik Langsung Kita Membuat Gerakan Masal Provokasi Tapi Kita Perlu Membangun Dialog Kenapa Demikian Karena Kita Ini Di era Sekarang Banyak Dipengaruhi Oleh Informasi Media Dan Hal Itu Kita Harus Kalau Melakukan Kritik Berdasarkan Fakta Tentunya Bukan Asumsi Bukan Penafsiran Subjektif Tapi Berdasarkan Fakta Sehingga Dialog Itu Penting Sebagai Bagian Dari Klarifikasi Betul Masyarakat Chaos Dimana Mana Itu Karena Kehilangan Tradisi Untuk Tabayun Dalam Bahasa Agama Itu Kehilangan Tradisi Untuk Klarifikasi Gak Usah Jauh Jauh Dengan Negara Antar Keluarga Antar Teman Kalau Sudah Gak Ada Klarifikasi Itu Bisa Jadi Musuh Begitu Oleh Karena Dialog Yang Konstruktif Itu Perlu Dikedepankan Selain Itu Juga Membangun Semangat Untuk Menyampaikan Kritik Secara Elegan Secara Santun Jadi Kalau Kita Santun Maka Siapapun Akan Merima Secara Positif Akan Merespon Akan Terbuka Dari Situ Maka Bisa Terbangun Semangat Untuk Mencari Solusi Bersama Bukan Saling Menuduh Satu Sama Lain Demokrasi Yang Kita Kedepankan Harus Berdasarkan Semangat Dialog Bukan Semangat Menghakimi Jadi Ruang-ruang Dialog Itu Memang Harus Diperbanyak Saluran Saluran Aspirasi Saluran Saluran Berbicara Berartikulasi Bagi Bangsa Ini Harus Lebih Dibuka Lebih Banyak Tetapi Dengan Beberapa Catatan Catatan Itu Tetap Harus Dalam Koridor Aturan Aturan Yang Etis Aturan Aturan Yang Saling Menghargai Itu Yang Menurut Saya Sekarang Agak Liar Agak Liar Jadi Aturan Aturan Itu Yang Tidak Ada Aturan Aturan Etika Itu Yang Kemudian Kurang Dibenahi Sehingga Dialog-dialog Di Publik Di Ruang-ruang Publik Cederung Liar Cederung Liar Dan Orang Sering Tidak Mau Ngalah Atau Menang Sendiri Atau Ujung-ujungnya Kemudian Mencacimaki Dan Seterusnya Ini Yang Menurut Saya Ada Dua Hal Satu Ini Soal Edukasi Soal Pendidikan Dalam Pengertian SDM Itu Yang Memang Perlu Sekali Ditingkatkan Kemudian Dari Sisi Regulasi Regulasi Di bidang Politik Dibilang Komunikasi Itu penting Nah Jadi Dialog Itu Adalah Bagian Perangkat Penting Dari Demokrasi Karena Itu Harus Banyak Dibuka Ruang-ruang Peradaban Panggung-panggung Peradaban Panggung-panggung Peradaban Itu adalah Ruang Dimana Di setiap Tempat Di Tempat-tempat Terpojok Tersudut Di negeri Ini Harus Ada ruang-ruang Komunikasi Ruang aspirasi Ruang-ruang Dialog Kepala desa Berdialog Dengan Rakyatnya Camat Berdialog Kebawah Seperti itu Sehingga Sehingga Ada Masyarakat Itu Tidak Tersumbat Karena Kalau tersumbat Jadi penyakit Dan penyakit Itulah yang Kemudian Sekarang Banyak Ditumpahkan Di dalam Ruang-ruang Publik Karena Sebelumnya Tidak Banyak Punya Ruang Termasuk Juga Pemahaman-pemahaman Agama Yang Lebih Rasional Pemahaman-pemahaman Agama Yang Bukan Persoalan Sorga Neraka Saja Atau Persoalan Persoalan Baik Dan Benar Saja Tapi Bahwa Beragama Itu Adalah Dimana Kita Bisa Memahami Kehidupan Ini Lebih Lebih Demokratis Lebih Saling Menghargai Lebih Saling Mencintai Lebih Saling Mencintai Dengan Sesama Dengan Alam Dan Makhluk-makhluk Lain Itu Kan Seharusnya Yang Harus Dikembang Karena Itu Menurut saya Ini Ada problem Di dalam Pendidikan Kita Baik Pendidikan Formal Maupun Pendidikan Agama Sehingga Kita Hari Ini Melihat Ruang-ruang Demokrasi Kita Agak Kotor Dan Agak Liar Itu Yang Menurut saya Menjadi agenda Besar Pemerintah Hari Ini Tapi Kalau Kita Lihat Tentunya Ini kan Bagi Perkembangan Demokrasi Bagaimana Pandangan Bapak Terhadap Demokrasi Saat Ini Apakah Ini Sudah Lebih Baik Dibanding Sebelumnya Kalau Dari Sisi Apa Di Sisi Ruang Yang Banyak Dibuka Mungkin Lebih Bagus Lebih Bagus Dibandingkan Kita Misalnya Jaman Orde Baru Kita Tidak Bisa Menulis Sembarangan Kita Tidak Sebagai Wartawan Saya Misalnya Dulu Banyak Sekali Mendapatkan Hambatan Atau Intervensi Dari Pihak Keamanan Atau Pemerintah Ketika Kita Mau Menulis Ketika Sekarang Orang Bebas Sekarang Orang Nulis Apa Sanya Bisa Bahkan Tanpa Sortir Tanpa Edit Sekarang Bisa Bahkan Sekarang Kekuatan Messers Jauh Lebih Besar Ketimbang Dari Kekuatan Teman Jurnalis Yang Resmi Terdaftur Di Pwi Atau Organisasi Wartawan Lain Detizen Itu Jauh Lebih Gana Sekarang Artinya Ada Ruang Ruang Yang Begitu Luas Terbuka Dibandingkan Dengan Jaman Sebelumnya Baik Jaman Orde Baru Maupun Jaman Awal Demokrasi Tapi Tadi Persoalannya Dulu Misalnya Memang kita Tidak Punya Kewebasan Seperti Sekarang Tetapi Kehidupan Itu Tertata Orang Berbicara Itu Hati Hati Orang Beraktivitas Itu Dia Harus Memikir Ulang Gitu Apa Benar Apa Salah Saya Perlu Enggak Melakukan Ini Epeknya Apa Impactnya Apa Dampaknya Apa Kemudian Nanti Akan Terjadi Apa Gitu Kalau Saya Ngomong A Sekarang Orang Hampir Tidak Tidak Punya Waktu Berpikir Seperti Itu Ketika Dia Punya Keinginan Sampaikan Ketika Dia Punya Punya Unak Unak Sampaikan Akhirnya Apa Yang Terjadi Ada Kacauan Dalam Komunikasi Di Dalam Kehidupan Kita Sebagai Anak Bangsa Ini Kira 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 Yang Yang Paling Perting Adalah Regulasi Demokrasi Kita Di Indonesia Sudah Bagus Namun Tadi Ada Regulasi Yang Memang Harus Ada Untuk Menguatkan Dan Mengatur Apalagi Tadi Kalau Kebebasan Berpendapat Tentunya Ada Etika Yang Perlu Diketahui Selanjutnya Pak Doktor Ini Memang Juga Pernah Lama Di Luar Negeri Di Sudan Ya Sudan Sudan Garis Sekali Waktunya Cukup Lama Kalau Kita Bandingkan Dengan Keadaan Demokrasi Di Indonesia Dengan Negara Yang Mungkin Bapak Pernah Datang Ini Seperti Apa Pak Iya Jadi Walaupun Saya Pernah Di Sudan Saya Juga Rasa Bersyukur Saya Sebagai Bangsa Indonesia Ini Juga Saya Ketika Melihat Negara Tetangganya Mesir Termasuk Saya Pernah Ke Emirat Ke Turki Ke Eritrea Ke Saudi Ke Maroko Saya Disana Melihat Kehidupan Masyarakat Yang Mana Yang Saya Simpulkan Kecuali Turki Kalau Turki Memang Kebebasannya Sudah Sangat Menonjol Itu Kita Ini Di Indonesia Ini Bisa Menyampaikan Aspirasi Secara Lebih Luas Dan Secara Lebih Mudah Karena Kita Memang Dipayungi Bahkan Unjuk rasa Pun kita Diperbolehkan Selama Mengikuti Koridor Tidak Melanggar Aturan Di luar Negeri Apalagi Di Emirat Jangan Kan Kita Kritik Pemerintah Ngomongin Pemerintah Kita Tidak Berani Termasuk Saya Di Sudan Awal 2014 Itu Waktu Itu Saya Mencoba Memang Ingin Memahami Bahasa Arab Dengan Budayanya Saya Kesana Itu Pertama Kali Saya Ngopi Dingatkan Sama Senior Saya Jangan Ngomong Pemerintah Pokoknya Disini Banyak Intel Berkeliaran Jadi Saya Disana Itu Ngomong Pemerintah Presiden Terutama Nggak Boleh Ngomong Nggak Boleh Khawatir Nanti Salah Pemahaman Dan sebagainya Kemudian Dengan Situasi Waktu Waktu Masih Pemerintah Pemerintah Omar Al-Bashir Yang Ideologinya Ikhan Muslimin Kelompok Islamis Yang Yang Juga Mengklaim Demokrasi Tapi Perspektif Mereka Dan Itu Kemudian Gagal Menciptakan Stabilitas Ya Pasti Oleh Karena Itu Dunia Arab Itu Isunya Kan Bukan Isu Demokrasi Sudah Bergeser Ke Isu Stabilitas Itu Artinya Apa Itu Sudah Lebih Rendah Di Bawah Demokrasi Kalau Kita Sudah Di Atas Stabilitas Udah Banyak Profesor Doktor Ditulis Ini Menunjukkan Kita Sudah Secara Pendidikan Demokrasi Luar Biasa Dari Situ Saya Melihat Yang Orang Yang Pertama Kali Berediologi Islamis Kemudian Apa Karena Tidak Bisa Menciptakan Keseimbangan Akhirnya Jatuh Dan Diganti Kelompok Yang Ingin Demokrasi Tetapi Payung Yang Tidak Ada Makanya Dulu Presiden Satu-satunya Pernah Kesudan Almarhum Gustur Kiyaji Abdurman Wahid Kesana Menawarkan Pemikiran Dalam Konstitusi Sudan Bagaimana Relasi Agama Dengan Negara Demokrasi Bagaimana 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 Belajarlah Dari Indonesia Masa Kasarnya Begitu Gustur Tapi Tidak Bisa Karena Itu Begini Saya Beberapa Kali Di Banyak Forum Bilang Kita Jangan Berdemokrasi Dengan Mengambil Rongsokan Rongsokan Barat Maupun Rongsokan Dari Timur Tengah Atau Arab Kita Ini Kan Senang Suka Ngadop-ngadopsi Gitu Kan Padahal Yang kita Adopsi Itu Rongsokannya Bukan Substansinya Misalnya Demokrasi Barat Amerika Kita Suka Menjadi Acuan Tapi Kita Yang Dilihat Itu Kebebasannya Padahal Amerika Itu Misalnya Negara Barat Bisa Berdemokrasi Itu kan Dasarnya Awalnya Kan Dari Ilmu Pengetahuan Dari Kemampuan Mereka Menulis Yang Baik-baik Bagaimana Mereka Berorasi Yang Baik-baik Gitu Kan Sebelumnya Kan Sebelum Itu Mereka Apa Namanya Itu kan Mereka Juga Tidak Bisa Jadi Artinya Setelah Basic Signit Ekonomi Bagus Ilmu Pengetahuan Bagus SDM Bagus Baru Mereka Berdemokrasi Gitu kan Nah Kita Sebetulnya Bangsa Ini Jauh Lebih Kaya Memiliki Modal Untuk Itu Amerika Tidak Punya Landasan Nilai-nilai Value-value Dasar Seperti Kita Timur Tengah Juga Begitu Kita Memiliki Nilai-nilai Kearifan Lokal Yang Luar Biasa Banyaknya Untuk Menjadi Modal Demokrasi Kita Dan Hampir Semua Nilai-nilai Kearifan Lokal Yang Kita Miliki Itu Itu kan Juga Mengajarkan Demokrasi Katakan Saya Sering Ke Bandung Saya Sering Ke Beberapa Kesepuan-kesepuan Di Nusantara Itu Mereka Mengajarkan Demokrasi Tapi Dengan Sebuah Aturan-aturan Yang Sangat Santun Sangat Etis Ada Hal-hal Yang Tidak Perlu Dikatakan Ada Istilahnya Kepatutan Patut Tidak Kita Ngomong Itu Harusnya Demokrasi Pancasila Itu Mengacu Kepada Value Yang Kita Miliki Sendiri Value Bangsa Kita Sendiri Tidak Mengacu Kepada Value Yang Dimiliki Oleh Barat Ini Sekarang Begitu Kita Bangga Demokrasi Karena Kita Mengacu Ke Barat Terus Satu Sisi Mengacu Ke Timur Tengah Dan Seterusnya Kita Ini Jadi Apa Kita Punya Lebih Kuat Akar Kita Akar Budaya Kita Akar Budaya Demokrasi Kita Jauh Lebih Kuat Kok Kenapa Kita Tidak Balik Ke Akar Kita Kira-kira Itu Itu Yang Menurut saya Ini catatan Buat pemerintah Baru Sekarang Agenda Terpenting Bangsa Ini Memiliki Bangsa Yang memiliki Identitas Kebangsaan Yang Berdemokrasi Sesuai Dengan Pacasila Dan Akar Budaya Bangsa Kita Ini Agenda Terbesar Bagaimana Menghidupkan Nilai-nilai Kearifan Lokal Yang Kita Miliki Itu Menjadi Modal Menjadi Basic Menjadi Akar Dari Artikulasi Semua Kehidupan Berbangsa Kita Termasuk Dalam Berdemokrasi Kira-kira Gitu Dari Pak Dokos Apa Ada yang Ini Tambahkan Terkait Tadi Misalnya Melihat Demokrasi Barat Misalnya Yang Punya Akar Berbeda Dengan Indonesia Dari Demokrasi Barat Juga Banyak Peliti Yang Menyebutkan Mengandung Banyak Paradoks Bagaimana Yang Mayoritas Menekan Yang Minoritas Dan Sebagainya Dan Hal ini Tidak Ditemukan Di Indonesia Coba Yang Minoritas Di Indonesia Siapa Yang Di Persekusi Misalnya Dan Sebagainya Kan Tidak Ada Mereka Bisa Hidup Berdampingan Dilindungi Oleh Semangat Masyarakat Indonesia Yang Mayoritas Ini Termasuk Di Arab Negara-negara Arab Itu Kalau Mereka Berkunjung Ke Indonesia Itu Terkagum Bahkan Mereka Menyebut Jannatul Arti Ini Surga Dunia Dari Alamnya Dari Masyarakat Yang Santun Yang Menghormati Orang Lain Wah Ini Mereka Terkakum Dengan Kita Bagaimana Kemudian Kita Mau Mengekspor Nilai-nilai Negara Lain Kan Itu Jadi Aneh Itu Ini Beberapa Hari Yang Lalu Dupes Zerimislawi Dupes Tunis Menulis Menulis Artikel Di media Di detik Bisa Dicek Judulnya Sudah saatnya Indonesia Menginspirasi Dunia Islam Sudah saatnya Indonesia Menginspirasi Dunia Islam Termasuk Dunia Barat Mohon maaf Misalnya Sekarang Perang Rusia Dengan Ukraina Misalnya Terus Kita Apakah Kemajuan Teknologi Ini diarahkan Untuk Menghancurkan Peradaban Kan Ini Kebalik-balik Ini Teknologi Itu Untuk Membangun Peradaban Bukan Menghancurkan Peradaban Makanya Denuisa Ini Masalah Sikap Itu Berdasarkan Batin Pengalaman Farsafah Masyarakat Lokal Yang Luar Biasa Tinggi Yang Disebut Tadi Tepos Niro Yang Mana Satu Sama Lain Bisa Saling Bersinergi Kan Kalau Diperas Semua Farsafah Pancasila Asasnya Gotong Royong Asalkan Mau Tabayun Terbuka Kalau Punya Masalah Bilang Jangan Ditahan Kemudian Dipelampiaskan Dengan Cara Yang Salah Dan Gotong Royong Itu Semua Akarnya Ada Di Masa Kita Di Kearifan Lokal Kita Di Adat Istiadat Kita Dan Itu Di Adopsi Misalnya Oleh Punten Ya Ketika Nabi Muhammad Itu Mau Masukkan Hajar Aswad Itu Kan Dulu Gotong Royong Dari Memanggil Seluruh Tokoh Tokoh Kurais Waktu Itu Karena Berebut Ingin Sama-sama Memasukkan Ingin Sama-sama Megang Maka Dia Kemudian Memanggil Lalu Memasang Satu Kain Besar Ditempatkan Hajar Aswad Itu Di Kain Itu Lalu Semua Tokoh Kurais Itu Memegang Kain Itu Ngangkat Barang Barang Nah Ini Kan Nilai Etika Yang Yang Juga Dulu Di Kita Ini Memang Begitu Di Bangsa Kita Itu Jadi Kalau Pak Ustad Pak Ribut Tadi Pak Ustad Ribut Harus Belajar Ke Kita Emang Iya Apalagi Kalau Kita Belajar Lebih Jauh Lagi Tentang Asal Peradaban Dunia Kita Kok Yang Memulai Apa Namanya Kehidupan Beradab Umat Manusia Itu Semuanya Dari Nusantara Tapi Terlalu Jauh Kalau Bicara Terlalu Jauh Tapi Artinya Saya ingin Mengatakan Kepada Disini Bahwa Kita Jangan Minderwarder Sebagai Sebuah Bangsa Kita Harus Mulai Dari Sekarang Ini Berdiri Bergerak Atas Dasar Nilai Nilai Lokal Kita Nilai Nilai Lokal Bangsa Kita Termasuk Berdemokrasi Jadi Bukan Hanya Mengambil Rongsokan Dari Barat Kebebasan Yang Ngomong Ini Karena Kita Demokrasi Padahal Di Dalam Demokrasi Bangsa Kita Budaya Kita Demokrasi Itu Ada Unsur Kepatutan Itu Yang Tidak Yang Sekarang Tidak Ada Dan Itu Sangat Islami Sekali Justru Sekarang Dilanggar Oleh Sebagian Umat Yang Mengatasnamakan Agama Dengan Alasan Mengatas Apa Namanya Mengatasnamakan Demokrasi Dengan Membawa Agama Tapi Tidak Ada Unsur Kepatutan Tadi Itu Kan Tidak Beragama Menurut Saya Sangat Tidak Beragama Bagaimana Anda Bisa Mengatakan Itu Beragama Ketika Ada Berdemokrasi Tapi Melanggar Nilai Etika Yang Itu Etika Itu Adalah Dasar Terpenting Value Terpenting Dari Ajaran Agama Ini Saya Teringat Penyair Arab Ahmad Sawki Mengatakan Innamal Umamu Akhlakum Mabakyan In Zabat Akhlakum Zahabu Eksistensi Sebuah bangsa Umat itu Adalah Akhlak Mereka Kalau Akhlaknya Sudah Nggak Ada Eksistensi Mereka Sudah Nggak Ada Sudah Apa Bedanya Manusia Dengan Binatang Kalau Akhlak Sudah Tidak Ada Maka Dari Situ Indonesia Ini Tadi Kalau Bapak Adi Mengutip Bagaimana Nabi Masalah Gotong Nabi Mengkristal Dalam Membuat Ikatan Persatuan Masyarakat Dengan Piagama Dina Itu Sebenarnya Yang Nerapkan Lebih Dulu Secara Matang Itu Bukan Dalam Arti Kita Terlalu Bangga Atau Sombong Kita Mengaku Yang Nerapkan Indonesia Pancasila Ini Adalah Penerjemahan Dari Piagama Dina Dalam Kata Lain Sebenarnya Demokrasi Itu Islami Historis Sangat Historis Beda Dengan Mohon maaf Misalnya Pemahaman Kayak Khilafah Yang Itu Yang Justru Ah Historis Tidak Punya Akar Sejarah Kepada Nabi Ini Perspektif Islam Makanya Demokrasi Ini Bagaimana Agar Kita Bisa Sama Sama Menunjukkan Di Era Digital Yang Tanpa Batas Geografi Ini Menunjukkan Bahwa Bangsa Kita Di Bangsa Yang Besar Karena Itu Demokrasi Itu Sekarang Ini kan Jadi Alat Politik Jadi Harus Dimaknai Lebih Komprehensif Lagi Jadi Demokrasi Itu bukan Persoan Politik Saja Kan Kan Itu 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 Yang Terjadi Demokrasi Bukan Hanya Urusan Bernegara Saja Tapi Demokrasi Itu Prinsip Kehidupan Yang Sangat Substansial Itu Yang Diajarkan Ini Yang Diajarkan Di dalam Kurikulum Sekolah Kita Dan Kurikulum Agama Kita Itu Yang Diajarkan Jadi Sekarang Diajarkan Demokrasi Seolah Olah Hanya Untuk Kepentingan Berpolitik Sehingga Orang Berpolitik Sekarang Semaunya Saja Dengan Bebas Karena Alasan Demokrasi Itu Yang Salah Nah Sebelum Menutup Perjumpaan Kita Ini ada Closing Statement Boleh Disampaikan Kepada Pemirsa Satya Sultan TV Closing Statement Sekaligus Harapan Harapan Terkait Dengan Demokrasi Di Indonesia Silahkan Dimulai Jadi Kembali Bahwa kita Sebagai Bangsa Yang Besar Bangsa Indonesia Ya Harus Senantiasa Bersyukur Terlahir Sebagai Orang Indonesia Ya Dan Kita Menjaga Nilai-nilai Walisan Leluhur Kita Yang Membuat Kita Ini Bisa Menjadi Manusia Produktif Ya Menjadi Manusia Yang Bisa Apa Bisa Kompetitif Ya Dan Terlebih Lagi Menjadi Manusia Yang Bisa Kolaboratif Ya Berkerjasama Dengan Yang Lain Terutama Dengan Pihak-pihak Luar Negeri Kita Karena Kita Sekarang Sudah Identitasnya Disamping Kita Sebagai Warga Indonesia Kita Sekarang Sudah Menjadi Warga Dunia Tapi Jangan Lupa Dimana Langit Berpijak Disitu Langit Dijunjung Jangan Lupakan Dengan Budaya Nusantara Kita Ini Pesan Dari Saya Baik Terima Kasih Bapak Silahkan Ya Buat Saya Demokrasi Adalah Bukan Semata Tentang Kebebasan Berbicara Berpendapat Tetapi Demokrasi Adalah Kebebasan Untuk Semua Bangsa Berlomba Mengedepankan Nilai-nilai Luhur Etika Dan Kecerdasan Berdasarkan Kebudayaan Bangsa Kita Karena Demokrasi Tanpa Value Itu Maka Dia Hanya Menjadi Ancaman Harmoni Kehidupan Di dalam Berbangsa Maupun Di dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Karena Itu Bagi Masyarakat Dan Siapapun Pemirsa Dimana Saja Mari Kita Kembali Kepada Akar Bangsa Kita Sebagai Modal Kekuatan Kita Untuk Beremokrasi Secara Lebih Beradab Lebih Beretika Dan Bernilai Terima kasih Baik Terima Kasih Pak Uten Dan Juga Pak Dottor Dibut Yang Tadi Sudah Memberikan Statement Intinya Memang Untuk Merawat Peragaban Demokrasi Perlu Ada Value Perlu Ada Etika Ya Memang Ini Harus Terus Disuarakan Kita Kita Tadi Kita Indonesia Punya Banyak Potensi Potensi Yang Dibiliki Dan Ini Tentunya Harusnya Menjadi Sebuah Peluang Yang Menjadikan Indonesia Menjadi Negara Maju Khususnya Dalam Berdemokrasi Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Wah Ini Sangat Seru Sekali Semoga Nanti Kita Berjumpa Lagi Kalau Bicara Tentang Demokrasi Ini Ada Banyak Sekali Yang Bisa Kita Ulik Baik Kita Tutup Bapak Perjumpaan Kita Hari Ini Pemirsa Setia Sultan TV Dimanapun Anda Berada Demikian Perbincangan Kita Hari Ini Bersama Pauten Sutendi Yang Merupakan Pengamat Demokrasi Kemudian Juga Bersama Dokter Ribut Yang Merupakan Cedikiawan Membahas Bagaimana Peradaban Demokrasi Pancasila Semoga Hal-hal Yang Tadi Kita Bahas Ini Dapat Bermanfaat Dan Juga Berkelanjutan Saya Raul Lorida Dan Segenap Kru Yang Bertegas Pada Hari Ini Mengucapkan Terima Kasih Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima